Intro Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dititipkan oleh Allah kesehatan ini adalah nikmat karunia serta cobaan yang terbesar kepada setiap manusia dimana dengan sehat kita bisa melakukan ibadah dengan lebih baik melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan keinginan kita tapi banyak juga orang yang dititipi sehat oleh Allah mereka melalaikan diri dari ibadah, dari berbuat kebaikan Insya Allah di dalam Tau Sia Undo Street ini jadi izinkan saya Al-Riza ingin bertemu dengan sahabat, teman untuk berbagi inspirasi dan berbagi pengalaman dengan kita Insya Allah pengobatan itu ada lima secara islami nomor satu itu adalah pola hidup atau lifestyle yang sekarang itu nomor dua adalah diet atau makanan yang ketiga ini adalah olah tubuh atau olahraga apa yang seperti Rasulullah katakan terus yang keempat baru namanya obat-obatan obat-obatan ini biasanya kalau di Arab itu ada obat yang natural, yang single ada obat yang dicampur-campur, yang kimiawi kita juga mengandungkan, yang kelima baru tindakan tangan dokter tapi biasanya kan kalau seperti itu mereka merasakan ada kesembuhan disitu mereka seorang yang non muslim apakah ada disitu kejadian-kejadian yang tertarik mereka menjadi seorang yang muslim? subhanallah, itu yang Alhamdulillah sudah beberapa yang masuk ke dalam itu, mu'alaf gitu mu'alaf jadi saya di klinik ini sudah mengislamkan Alhamdulillah sudah empat orang di tempat ini jadi saat itu juga mereka ingin langsung gitu ingin langsung, ada yang datang ada yang datang bawa keluarganya, terus ngomong dan sebagainya gue afli itu, kalau apa sih yang sering disampaikan sama pak dokter disini apa, disuruh doa, terus suruh apa, seperti apa sih pada saat setelah selesai seperti ini biasanya yang disampaikan pak dokter itu apa sih? dokter selamur padelan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita pikir jadi kita jangan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat pun padelan kita hanya itu ya dokter ya berkat Allah semua apapun yang terjadi musibah atau tidak musibah pun kita harus menerima dengan berapang dada mudah-mudahan sehat, bahwa kita tetap sehat Allah sembuhkan, bisa jalan lagi bisa bertemu dengan anak cucu lagi dan bisa terus bersilaturahim dengan pak dokter ya subhanallah pada saat seseorang di titipi sehat mereka ada yang beribadah, ada yang tidak pada saat seorang hamba di titipi sakit mereka ada yang ibadah, ada yang tidak bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan kekuatan iman kita kepada Allah buktinya seorang dokter ahli, spesialis seperti pak dokter Tony tidak merasakan punya sembuh hanya Allah yang maha menyembuhkan jadi semua kembali kepada Allah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan Nabi Ibrahim pun menyampaikan seperti itu ini saatnya kita kembali kita bukakan hati ini untuk bergantung, berlindung, menyembah meminta pertolongan dan berharap hanya kepada Allah semoga episode kali ini menggugah kita untuk bisa lebih baik dalam kita ibadah kepada Allah dengan memiliki keyakinan yang sebenar-benarnya Saksikan Alif TV memberi inspirasi di Telkom Vision Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh